Game pertama dibenangkan oleh pasangan Indonesia 21-18 Dan sebelumnya Indonesia juga sudah meloloskan Babak final untuk nomor ganda campuran atas nama Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir Kemudian di nomor ganda putri atas nama Pita Marisa dan Nadia Melati Ya Bung Broto kita berharap tentunya setelah tadi kegagalan Markis dan Hendra Muhammad Aksan dan Bonah bisa merebut tiket final ketiga untuk Indonesia Benar itulah harapan sangat terbuka ya Setelah di game pertama pasangan Indonesia itu bisa memenangkan dengan 21-18 Kemenang itulah yang menjadi modal bagi Aksan dan Bonah Untuk menentaskan pertandingan di game kedua Agar mereka bisa merebut tiket ke final untuk menantang Pemain pasangan nomor satu dari China Chayu dan Fuai Feng besok Betul, mali tidak keberhasilan di tiga sektor ganda ini masuk ke final Akan menjadi pelipur lala Jadi kegagalan pemain-pemain Indonesia di sektor Tunggal Putra maupun Putri Bung Broto Benar Gagal baru saja Muhammad Aksan Coba antisipasi smash keras dari Guo Zendong tadi Berpindah bola Pendudukan 1-0 di game kedua ini Game pertama Indonesia unggul 21-18 Guo lakukan sepengarah kepada Muhammad Aksan Keluar baru saja Bola dari Guo tadi Lalu beras di garis belakang permainan pasangan Indonesia Terpindah bola Satu sama Aksan lakukan sepeng Oh bertubi-tubi pertarungan satu lawan dua Bung Broto tadi Benar Iya Namun memang pengembalan bola baik Aksan maupun Bona Anggung Iya Arah sudutnya ke atas Bung Iya Gak mudah kita lihat Guo Zendong Ngacak-ngacak pertahanan kedua pemain Indonesia ini tadi 2-1 Caibiao lakukan sepeng Ah gagal Bona 3-1 3-1 Unggul pasangan Tina Caibiao lakukan sepeng Ragu nampaknya Aksan tadi Mengira bola servis dari Caibiao tadi tidak sampai Iya Harusnya Aksan dan Bona harus langsung in Bung ya Iya Membuka di game kedua ini Seperti mereka lambat Lambat panas Lambat start Nolak kembali pasangan Tina ini Permintaan dari Bona untuk mengganti shuttlecock Iya Nampaknya perang uratara Bung Benar Nampaknya perang uratara Bung Bagal Kali ini Guo Zendong kalah dalam permainan adu drive tadi melawan Bona Ya Rupanya wang kecepatan ya Dari Guo Zendong maupun Aksan Kalah cepat ya Ya Terakhir kekuatan Aksan Iya Agal diantisipasi dengan baik oleh Guo Zendong tadi Kepala menunggu kekuatan Aksan Rambat angka untuk pasangan Indonesia Tidak mau melakukan smash keras lagi Karena kita tahu kalau udah smash keras Cai Biao dan Guo Zendong sangat siap Betul dalam posisi siap Muhammad Aksan berhasil mengecoh kedua pasangan Tina ini Saksikan tanda ulang Dan jauh memang dari jangkauan keduanya Bung Benar Biasanya kalau pemain melakukan defense Dia akan cenderung posisinya cenderung di belakang Bung Iya Terus sorak-sorai penonton Yang masih bertahan di istora ini Bung Berikan dukungan Berjuangan untuk Muhammad Aksan dan Pona Septano Benar Ini membuktikan bahwa sebenarnya Pertangkes Indonesia adalah satu cabang yang sangat digemari Iya Dan terus menjadi pelipur lara Bung ya Di banyak kejuaraan Sejak tahun ini 58 sampai tahun 70 Tahun 90 Banyak sekali gelar-gelar yang direbut oleh pemain-pemain Indonesia Terlalu deras tadi Garis belakang Kukulan dari Kuo Cendong tadi Berikan kedudukan imbang saat ini di game kedua Pertama kali Empat Sama Game pertama Indonesia menang 21-18 Masih Bunga lakukan Tanggung datangnya bola tadi Mudah saja buat Caibiau tadi Ya seharusnya Aksan tadi membukul Diarahkan ke belakang ya Disodok ya Jangan ditaruh lagi Bung ya Ini lihat Sikan dalam tayang ulang tadi Lima empat kedudukan saat ini Buat Cendong lakukan serve Berikan komen kepada sang kawan Terima kasih Terima kasih Tadi Caibiau tadi Gagal ditangkat oleh Muhammad Aksan tadi Ya Aksan adalah pemain kelahiran Tanggal 7 September tahun 87 Dari Palembang Ya Rupanya Ampaya dipanggil Rifri ke dalam Bung Permintaan dari Oh Rupanya Oh Rupanya Ya kita Mungkin agak luka Bung Pecet Jumlah Permintaan medikal Ya Beker time Ya dengan break ini Cekatnya jadi bisa Berubah Gola permainan Bag itu Betul Jika pasangan Indonesia Muhammad Aksan dan Brona Deptano sedang on Bisa jadi memang Kita lihat dari sedang tadi Pasangan Cina ini Kerap kali melakukan Perang kurat sarap Dengan berdua kali Menolak permintaan Dari pasangan Indonesia Untuk penghapisa tokoh Dan saat ini juga Meminta waktu Untuk melakukan Ada luka memang Di Tangan kiri dari Kuo Zendong Entah terpukul raket Apakah saat tadi Melakukan sliding tadi Bung Brota Bisa jadi ketika melakukan Sliding ya Iya Jadi Antara permukaan kulit Dengan permukaan Karpet lapangan Iya Menyebabkan luka Sedikit lah Bagi Kuo Zendong Baik Tandingan akan subscribe lanjut Dan Dalam kedudukan 6-4 Untuk dua angka Pasangan Cina ini Iya Kuo Zendong Siap melakukan Servis Bung Dari pasangan Cina ini Kuo Zendong Dari pasangan Cina ini Lalu lemah Gagal menyebabkan Gagal menyeberang Pola tadi Iya Momentum ini Harusnya diambil oleh Kona dan Aksan Iya Untuk bisa Mengunggeli kembali Pasangan dari Cina ini Bung Betul Terpindah pola Terutukan 5-6 Amat Aksan Lakukan Terp Menarah kepada Cai Biau Ragu-ragu Nampaknya Bahkan Iya Bung Tadi Bung Ternyata Memang betul Bola keluar Iya Memang dia Mengira Pertama Menimbul Bung Out Nyaris saja Keputusannya Sangat tepat Bung Iya Namun Aksan Masih lakukan Cep Gagal Aksan Iya Pukulan Drive-nya Terlalu Datar Bung Iya Pindah Bola 76 Cai Biau Lakukan Cep Pengarah kepada Bona Soptano Di dalam Ternyata Iya Lens yang Menyatakan Servis dari Cai Biau Tadi di dalam Masuk Ketikan jalan Caya pulang Iya Jelas Memang di garis Bung Benar Pengabatan Boda yang Salah Bung Iya 8-6 Bertambah angka Untuk pasangan Cina ini Terkecoh Muhammad Aksan 9-6 Iya Lens yang Menyatakan Masuk Dan Servis Jatuh Menyatakan Sah Pendah Tibor Naseb Tano Mencoba Menggugat Iya Servis Cai Biau Tadi Menyatakan Sah Muhammad Aksan Tempat terkecoh Tadi Luar biasa penempatan bola dari Cai Biau Tadi Iya Namun Terjadi Karena memang Rotasi Popen kita Lagi Tidak In Bung Setelah Tadi Protes Dari Aksan Tidak Ditangkapi Oleh Servis Judge Dengan Mudah Dua Angka Langsung Diperoleh Pasangan Cina Ini Bung Iya Biasanya Memang Demikian 46 Angka Unggul Pasangan Cina Menyatakan Dari Daibiau Tadi Dari 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 Muhammad Aksan Menjadikan Kedudukan Terpelas 6 Unggul Pasangan Cina Ini Saksikan Dalam Tayeng Ulang Bung Iya Sepertinya Di game Kedua Ini Kendali Permainan Dipegang Dari Pasangan Dari Cina Daibiau Sementara Muhammad Aksan Dan Bona Centano Mengitri Pola Yang Dikembangkan Oleh Lawan Kalau Kita Lihat Tadi Tempat Ketika Bona Meminta Waktu Untuk Medical Time Tadi Sepertinya Itu Menjadi Momentum Pemangkitan Pasangan Cina Ini Benar Tadi Sempat Bona Aksan Menipiskan Tertinggal Menjadi 5-6 Setelah Medical Break Ceritanya Jadi Berubah Seperti Ini Momentum Yang Mereka Miliki Tadi Di Awal Game Sepertinya Sempat Hilang Dengan Cepat Unggul Pasangan Cina Ini 11-6 Di Game Kedua Ini Sementara Di Game Pertama Pasangan Indonesia Unggul 21-18 Di Dalam Wasit Gilles Chaffer Dari Perancis 11-6 Play Masih 7-11 Sementara Yang pikmen dari Vona tadi Dengan mudah merobek pertahanan dari pasangan Cina ini Berpindah pula 8-12 Ya kita berharap Vona Daksan bisa kembali ke penampilan terbaik Aksan meminta pergantian total cut Ya biasanya emang kalau terjadi semacam persilisan tanda peti Biasanya pemain untuk yang pemain sebelah meminta pergantian total cut Setara sang lawan tidak mau akhirnya apa aja yang menentukan pergantian total cut ini Betul Dan menjadi salah satu strategi perang urat salam namanya Benar 8-12 Servis Polton Servis Pol Sayang 3.000 Berupanya Aksan ya yang termakan urat saraf ya Iya Amat Aksan dinyatakan Pol Servisnya oleh Grace ya Servis Jat dari Singapura Ya memang kalau urusan Servis Jat memang kadang subjektifitasnya begitu tinggi Karena memang sulit antara aturan dengan penerapannya Sangat-sangat subjektif karena bergantung sekali dengan kecilian mata dari Servis Jat Benar Dan rupanya juga BWF belum mau menggunakan teknologi terbaru Menggunakan replay video Anggun datangnya bola dari Aksan tadi diserkap tanjang oleh Gwo Zendong tadi Bung Proto Iya Rupanya memang Aksan ya sekarang agak tertekan ya Dia belum bisa keluar dari tekanan Dia bisa keluar dari emosi setelah tadi Protes dia terhadap Servis Pol yang dilakukan oleh lawan Sangat mempengaruhi biskologis memang Sehingga Ada keputusan-keputusan yang membuat Kesal Iya Dan tidak Kita lihat permainan 4 6 angka Bung tertinggal pasangan Indonesia ini Bung Cukup jauh Lagi-lagi Aksan Bung Iya Sangat disayangkan Ya Aksan yang banyak melakukan kesalahan ya Iya Tetap menyalahkan sayang ulang Benar Bisa jadi memang konstansi hati dia lagi berada di Di bawah Bung Lagi-lagi malasalah satel kakung Terakhir menjadi Perdebatan antara dua pasangan ini Iya biasanya pemain yang sudah unggul tidak ingin ganti satel kakung Iya Inilah yang harus diterapkan oleh Bung Aksan ya Setelah sempat tertinggal jauh Konsentrasi mereka sempat hilang Dan inilah Awal kebangkitan mereka Untuk bisa mengejar ketertinggalannya Bung 6 angka memang masih tertinggal Tampangan Indonesia di game kedua ini Iya Kemungkinan masih ada Bung Setelah game pertama tadi Unggul 21-18 Iya Aksan harus sudah melupakan kejadian tadi Harus mulai konsentrasi bahwa Peluang untuk bisa mengejar ketertinggalan masih terbuka lebar 9-15 Play Buana lakukan cep dalam kedudukan 9-15 di game kedua ini Gak Tampangan masih membentuk net tadi 10-15 16-15 Coba meniti poin demi poin Ketinggalannya pasangan Indonesia ini Tanggung dan mudah saja buat Cai Biau tadi Bung Beratau Iya Pemain Indonesia bisa Kocar kacer Bung ya Iya Kurang rapi dalam menutup daerah pertahanannya Ritme permainannya memang sedikit berubah Kalau dibandingkan di game pertama tadi Bung Benar Lebih tenang tadi kita lihat di game pertama Iya di game pertama Kendali permainan Dibagang oleh pemain Indonesia Bung 16-10 Tunggul pasangan Cina Keluar lagi-lagi Aksan Melakukan kesalahan yang tidak perlu Bung Iya Memang biasanya kalau pemain Sudah terbawa emosi Sulit kembali ke pola permainan semualah Bung Iya Wajendang masih lakukan sep dalam kedudukan 17-10 Keluar Aksan Iya Betul-betul Bung Kita lihat permainan Aksan Anjlok sekali kita lihat memang Benar Dipandai dengan pola permainan kembangan di game pertama Tentu sangat jauh Kali ini sangat jorok sekali Bung Anjlok sekali angka terbuang percuma Luar baru saja Lagi-lagi Aksan Gagal mengantisipasi smash keras Dari Chai Biau Iya Yang dilakukan Aksan Dan Bunga tentu Dia berharap bahwa di game ketiga Dia mulai sekarang memikirkan bagaimana Game ketiga bisa bangkit kembali Bung Iya Nampaknya Adakah kecenderungan seperti itu Untuk berapa untuk melepas game kedua ini Biasanya dengan poin yang butuh jauh Bung Biasanya seorang pemain akan Memilih bertarung fight Bisa-bisa di game ketiga Bung Game point 20-10 Masih Gua Zendong lakukan serve Beruntun 4 poin diraih oleh Pasangan Cina ini Hasil kesalahan dari pemain Indonesia Keluar baru saja Keluar dari Chai Biau Berpindah pola 11-20 Ya ini harus poin-poin seperti itu Harus dimanfaatkan dengan Aksan Untuk bisa menenangkan diri Mengembalikan konsentrasinya Trafai sempat anjlok Bung Betul Sembilan angka tertinggal cukup jauh memang Hampir separuh Bung Agak laksan Dan nampaknya memang pasrah Kita lihat Bung Untuk melepas game kedua ini Dari kedudukan 21-11 Game pertama dimenangkan oleh Pasangan Indonesia 21-18 Dengan demikian Pertarungan dilanjutkan Ke game ketiga Gimana Anda melihatnya Bung Ya saya kira memang ini Wajar ya Bahwa seorang Aksan dan Pona Setelah di game pertama Bermain sangat bagus Kemudian di game kedua Banyak sekali Memulai game kedua Dengan lambat panas Dan itu dimanfaatkan Betul oleh sang lawan Ditambah lagi dengan Konsentrasi Aksan yang Yang menolongai 이나 Akan 으면 Montor Bermak Terima kasih.